Intro Ya, teman-teman semua selamat datang kembali ke channel ini Teman-teman hari ini saya mau menceritakan sebuah kisah Yang dikirimkan oleh salah satu dari kalian Jadi ada salah satu dari teman-teman Yaitu yang mengirimkan kisah dia kepada saya Dan berkata bahwa Abang, boleh nggak kisah ini abang ceritakan Supaya kisah saya ini bisa jadi pembelajaran bagi teman-teman semua Baik para korban narsistik abuse Ataupun bahkan mungkin yang tidak mengalami Biar ini bisa menjadi sebuah pembelajaran Karena kita tahu bagi orang-orang yang nggak ngalamin Terkadang mereka nggak percaya Bahwa narsistik abuse itu bisa dilakukan dengan sangat-sangat jahat Nah, untuk diketahui ya, korbannya ini adalah seorang pria Dan narsistiknya itu adalah seorang wanita Ketika saya membaca keseluruhan kisah Saya mengambil kesimpulan bahwa Narsistiknya itu adalah tipe somatik-narsistik Untuk teman-teman yang belum tahu apa itu somatik-narsistik Bisa nonton video ini teman-teman Sekilas aja, somatik-narsistik itu adalah Tipe narsistik itu yang sangat-sangat Menonjolkan kerupawanan fisiknya dia Artinya mereka itu sangat-sangat konsen dengan penampilan fisiknya mereka Mereka akan melakukan apa saja Untuk mempercantik atau mempertampan penampilan fisiknya mereka Karena bagi mereka itu adalah cara mereka menunjukkan egonya mereka Nah, tampilan fisik ini juga yang biasanya dipakai oleh mereka Untuk menjerat korbannya mereka Supaya menjadi suplai bagi mereka Nah, kisah ini teman-teman Ini dimulai dari ketika korbannya ini Memutuskan hubungan dengan sinarsistik Awal perkenalan, kemudian menjalin hubungan Itu diceritakan secara singkat Ketika dia merasa bahwa hubungan ini penuh dengan hal-hal yang manipulatif Yang membuat korbannya ini merasa hancur secara mental Dan korbannya ini mengedukasi diri dia tentang narsistik Dan kemudian dia memutuskan untuk memutuskan hubungan dia dengan sinarsistik Tetapi kita akan tahu ya teman-teman Ketika kamu memutuskan hubungan dengan seorang narsistik Itu tidak mudah Karena kita tahu seorang narsistik tidak akan melepaskan suplainya Begitu saja Jadi kisah ini dimulai ketika dia mencoba memutuskan hubungan dia dengan sinarsistik Begorannya sedikit teman-teman Si somatik narsistik ini bekerja di luar negeri Jadi korbannya ini menjalin hubungan jarak jauh Nah, ketika korbannya ini mengatakan bahwa dia ingin mengakhiri hubungan dengan sinarsistik Sinarsistik ini kemudian melakukan banyak hal untuk mendapatkan korbannya ini kembali Beberapa hal yang dilakukan itu adalah Pertama, teman-teman Sinarsistik ini kemudian membohon-mohon kepada si korban bahwa Dia tidak akan mengulangi semua hal yang dia lakukan selama ini Bahwa segala abuse yang dia lakukan Segala perselingkuhan yang dia lakukan Dia berjanji bahwa dia tidak akan mengulangi Bahkan membawa nama-nama Tuhan Tetapi ini tidak mempan bagi si korban Dan ketika ini tidak berhasil dilakukan Dia mencoba cara lain Dengan cara menghubungi orang dekat korban Dalam hal ini adalah ibunya si korban Melalui ibunya korban Dia mencoba membunjuk ibunya korban Agar menerima dia kembali dalam hubungannya dengan si korban Dengan segala cara memohon-mohon Memainkan kartu playing victimnya dia Dia berusaha mempergunakan ibunya si korban Supaya dia diterima kembali Tetapi korban secara tegas menolak melakukan itu Setelah hal ini tidak berhasil Kemudian apa yang dia lakukan Dia mencoba menelpon si korban Dan mengatakan bahwa Saya sekarang berada di lantai yang tinggi Di sebuah gedung Bila kamu tidak mau menerima saya kembali Saya akan mengakhiri hidup saya Saya akan melompat dari sini Dan besok kamu akan menerima kabar bahwa Saya sudah mengakhiri hidup saya Korban yang sudah mengedukasi diri dia Tahu bahwa ini hanya kertakan Sehingga korban mengabaikan hal itu Dan ternyata kita tahu bahwa sinasistik biasanya hanya menggunakan itu sebagai kertakan Dan ketika ini tidak berhasil Dia menggunakan cara yang lain lagi Dia tiba-tiba mengirimkan uang dengan nominal tertentu kepada si korban Dengan harapan bahwa korban akan luluh dengan hal seperti itu Tetapi korban merasa sangat marah ketika dia diperlakukan seperti itu Dan kemudian dia menghubungi sinasistik Dan mengirimkan kembali uang dengan nominal tersebut Dan menegaskan bahwa itu tidak bisa dilakukan untuk dia Setelah itu korban memutuskan untuk memutus komunikasi Dengan sinasistik Dia memblok semua nomor korban Apa yang dilakukan oleh sinasistik? Sinasistik kemudian setiap hari Menteror si korban Melalui ibunya Dan adiknya Termasuk menggunakan nomor-nomor yang baru Setiap hari dia mengirimkan pesan bahwa dia akan menyakiti dirinya dia Menyinggung hal-hal tentang mengakhiri hidupnya dia Menyakiti diri dia Termasuk menggunakan adik dan ibunya korban Supaya menyampaikan pesan-pesan kepada si korban untuk menerima dia kembali Si korban tahu gitu ya Berjalannya waktu teman-teman Diteror selama beberapa waktu Dan setelah beberapa minggu Teman-teman tahu apa yang terjadi? Sinasistik yang mengatakan kepada si korban bahwa setiap hari dia ingin kembali Bahwa si korban itu adalah satu-satunya bagi dia Ternyata kemudian, tiga minggu kemudian Dia kedapatan menjalin hubungan kembali dengan mantan kekasihnya dia Luar biasa bukan? Itulah seorang nasistik ketika dia mengatakan kepada kamu bahwa Kamu adalah satu-satunya, aku ingin kembali kepada kamu Tetapi di belakang dia ternyata mencari suplai yang lain Dalam hal ini adalah mantan kekasihnya dia Korban syok ketika mengetahui hal itu Tetapi dia mengetahui bahwa ya begitulah seorang nasistik Nah dulu ketika memohon-mohon kepada si korban Sinasistik berkata bahwa Saya gak akan bermain medsos kembali gitu Saya akan menutup semua medsos saya Dan saya berjanji tidak akan mengulangi hal yang saya lakukan selama ini Tetapi ternyata apa yang terjadi ketika dia menjalani kembali hubungan dengan mantan kekasihnya Dia diam-diam membuka kembali beberapa medsos Dan kemudian menebarkan kembali persona dia kepada banyak lelaki Bagi korbannya ini, ini syok Tetapi bagi korban dia lebih kasihan lagi terhadap mantan kekasih korban Yang kembali menjalani hubungan dengan si nasistik Dan setelah beberapa waktu kemudian Si korban dihubungi oleh si mantannya tersebut Ada beberapa fakta yang terungkap Yang membuat korban menjadi semakin syok Ternyata si nasistik ini menjalani hubungan dengan beberapa pria sekaligus Dan berjanji ketika dia pulang ke Indonesia Dia berjanji dengan beberapa pria sekaligus Di waktu yang berbeda dan di beberapa kota yang berbeda Bahkan si nasistik ini juga menjalani hubungan dalam tanda kutip Dengan pria-pria asing yang sudah berkeluarga Dan hebatnya adalah dia nggak merasa bersalah akan hal itu Bahkan ada kasus di mana ketika dia bisa mempergunakan hubungan tersebut Untuk mendapatkan materi dari itu Dan kemudian meninggalkan korbannya itu begitu saja Itulah luar biasa seorang nasistik ketika dia menjerat korbannya dia Kita bisa menyimpulkan kan dari kisah ini bahwa tidak ada empati sama sekali Nah kisah ini tidak berhenti sampai di sini gitu ya Ketika mantan kekasihnya itu mengetahui segala hal yang dilakukan Dia kemudian memutuskan hubungan dengan sinasistik Dan apa yang dilakukan sinasistik? Dia kembali mengejar korbannya ini Jadi dengan mudahnya dia berpindah-pindah dari suplai satu ke suplai yang lain gitu ya Suplai yang dulu ke suplai yang sekarang Ke suplai yang dulu dan ke suplai yang sekarang Dan hebatnya adalah si korban jatuh kembali dalam perangkap sinasistik Dengan lovebombing yang luar biasa Dengan kembali menggunakan orang-orang terdekatnya dia Dengan kembali menggunakan segala janji-janji manis Menggunakan nama Tuhan Dia berhasil memperangkap si korban Korban dengan naifnya berpikir bahwa dia akan berubah Tetapi kita tahu gitu Itu hanya berlangsung sementara Setelah hubungan ini kembali berjalan Hanya dalam jangka waktu yang sangat pendek Sinasistik kembali mengulang pola tersebut Kembali menebar persona Kembali berselingkuh Kembali menggoda pria-pria lain Mengulangi pola hubungan abusif yang sama kepada si korban Korban merasa sangat shock dengan itu Dan kemudian berusaha sekuat tenaga memutuskan hubungan dengan sinasistik Sampai kisah ini diceritakan Si korban masih berusaha keras untuk keluar dari cengkeraman sinasistik Dia masih terjebak dalam kemarahan Dia masih terjebak dalam rasa frustasi Dia masih terjebak dalam trauma bonding yang dibentuk oleh sinasistik Dia menceritakan kisah ini sebagai bagian pelepasan dirinya Dengan harapan ketika dia menceritakan kisah ini Itu bisa memberikan sedikit kelegaan bagi diri dia Teman, ini salah satu contoh kisah Bagaimana seorang nasistik itu bisa dengan sangat-sangat kejam Mempermainkan para supply-nya dia Melakukan begitu banyak hal Untuk mendapatkan kembali supply-nya dia Dan tidak merasa bersalah akan hal itu Bagaimana seorang nasistik tanpa empati Mampu melakukan apa saja Untuk memuaskan egonya dia Dan tidak melepaskan supply-nya dia Semoga video ini berguna Sampai jumpa di video berikutnya